Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik pak Alhamdulillah baik-baik saja Sebelum memulai kata-kata jalan pada hari-hari ini Saya akan mengabsin dulu ya Kehadiran teman-teman semua Yang pertama Haji Hadir pak Aryo Hadir pak Jaina Hadir Tidak hadir pak Tidak hadir Tidak hadir pak Kenapa dia? Sakit pak Terus Laila Absin pak Tidak hadir pak Belum datang pak Tidak hadir pak Tidak hadir pak Ingat sebuah Tidak hadir pak Tidak hadir pak Nah itu kita akan jelaskan, apakah itu sudah sesuai contoh atau belum Nah tujuannya agar teman-teman semua, anak-anakku sekalian Itu dapat beribadah sesuai dengan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW Baik, kita langsung saja lanjut ke kabinnya Yaitu pertama itu tentang pengertian ibadah Pengertian ibadah Oke, buat anak-anak saya lihat Apa, ada yang tahu apa itu ibadah hati ibadah? Ibadah itu sesuatu yang dilaksanakan oleh manusia dan di... Ya, terus kurang? Kurang tahu pak Oh oke, kalau pak, gak usah ambil mulu Yang lain itu sesuatu yang sangat berani ya Untuk bisa berjawab seperti ini Nah oke, kita pengertian ibadah itu dibagi begini pak Nah, ada yang menurut bahasa, menurut beraturan, menurut ahli fikir, dan menurut istilah secara umum Oke, kita menurut bahasa terlebih dahulu Menurut bahasa, pengertian ibadah itu artinya tahap Tunduk, patung, dan pengabdian, itu menurut bahasa terlebih dahulu Menurut bahasa terlebih dahulu Menurut bahasa terlebih dahulu Ibadah itu adalah semua bentuk pekerjaan Yang telah dicompokkan oleh Rasulullah Sallallahu wa rahmat salam Ya, memperoleh, mesti yang telah dicotakan oleh Rasulullah untuk memperoleh Hidhonya, Hidhya Allah SWT Nah, itu ya untuk pengertian tentang ibadah Oke, untuk dari sini, dari pengertian ibadah ini, ada yang mau ditanyakan tentang pengertian ibadah? Saya pak Baik, silahkan Ibadah itu boleh nggak pak kalau dilakukan secara berlebihan Baik, untuk secara ini ya, pertanyaan dari mas siapa tadi? Ario Oh, mas Ario, oke Makanya sangat baik, apakah ibadah itu boleh berlebihan atau tidak? Jadi, kalau misalkan menurut pihak beran, ibadah itu harus sesuai dengan isi yang telah dicotakan Kalau misalkan menjadi berlebihan, yang tidak dicotoknya itu jatuh dengan bintah Kayak gitu Bagaimana mas Ryo? Sudah sering menjawab? Baik pak Oke, oke Oke Oke, selanjutnya itu tentang Nah, maaf Nah, maaf Azariah ayat 56 Mungkin ada yang tahu? Teman-teman semua? Mas Aji bagaimana? Apa ada yang tahu? Kurasa Azariah ayat 56? Tentang dasar ibadah? Eh, yang mana ya pak Oh ya, oke Gak apa-apa Nah, untuk bahasa rakyat itu Wa maafu'atul jintawalim sallalim sallalim laliyah budurku Yang itu perasaan Azariah ayat 56 Yang artinya Dan aku tidak menciptakan jint dan manusia, melainkan supaya mereka menamping kepadamu Nah, itu Jadi Allah itu menciptakan jint dan manusia yang beribadah kepadanya Mengapa kita sih harus beribadah kepada Allah? Apakah kalau misalnya kita tidak beribadah, apakah itu membuat beribadah Allah? Kayak gitu Betul, kalau tentu saja tidak Jadi Allah itu tidak akan beribadah kepada hambanya yang tidak mau beribadah kepada dia Justru hambanya yang akan beribadah Kayak gitu Nah, yang kedua Itu ada di Perasa Al-Qurah ayat 21 Oke Yang artinya Kain manusia Sembala Tuhanmu Yang telah menciptakan dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa Jadi Menurut Allah itu beribadah Kain manusia Sembala Tuhanmu Yang telah menciptakan kamu Dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa Kayak gitu Ini berdasar tentang ibadahnya Oke, setelah lagi Ini ada macam-macam ibadah Mungkin teman-teman itu macam-macam ibadah itu apa? Ibadah wajib sama ibadah sunai Oke, tidak apa-apa Jadi ibadah itu bagi dua macam Ya Ada ibadah mahdoh Nah Ibadah mahdoh adalah ibadah khusus Ibadah khusus yang berbentuk Praktek atau perkuatan Yang menghubungkan antara Allah dan Allah Yang namanya jadi bumar vertikal Yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Contohnya Seperti Aryo Dia telah menceritakan sholat Sholat wajib Ya gitu Nah itu Itu adalah bentuk Salah satu ibadah mahdoh Karena dia telah melaksa apa? Dia telah mengikuti contoh Rasulullah SAW Itu sholat wajib Lalu yang kedua Itu ada ibadah doidu mahdoh Jadi ibadah doidu mahdoh itu adalah ibadah yang umum Yang berbentuk hubungan sesama manusia Dan manusia dengan alam yang lainnya Contohnya Mungkin Kita Seperti menyikirkan gurih dari jalanan itu termasuk ibadah Senyum Selain itu termasuk ibadah doidu mahdoh Maksudnya ibadah doidu mahdoh Oke Dari sini ada yang Belum paham Mungkin teman-teman semua Paham pak Tentang ibadah doidu apa Dasar Tentang ibadah dasar-dasarnya Dan macam-macamnya Seperti itu ada yang Belum paham Paham pak Oke Oke Kalau misalnya sudah paham Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua Para anakku Tentang ibadah mahdoh Contoh ibadah mahdoh itu seperti apa? Oke mas ayo gimana? Whatsapp mungkin pak Ya lanjut lagi Tarawih mungkin Ya tarawih Betul sekali Itu masuk dengan ibadah mahdoh Nah Jadi ini teman-teman semua Jangan lupa Untuk selalu beribadah kepada otak subhanallah Karena mau bagaimanapun kita hidup di dunia ini Kita harus beribadah kepada Allah Harus berbuat baik pada semuanya sejati Ibadah mahdoh ma'udoh 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 itu Wajib dengan teman-teman semua Nah Begitulah Pada pelajaran pada pagi hari ini Tentang konsentri dan ibadah dan Islam Saya harap teman-teman semua Dan semua anak-anakku sekalian Dapat beribadah sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan Anjuran yang telah dicopotkan oleh Rasulullah SAW Mungkin cukup sekian Dan pelajaran pada pagi hari ini Mari kita tutup dengan doa wakil majlis Subhanallahumma wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallahum